Ini dengan teman-teman dari siswa-siswi, dari SMA mana, melakukan aksi apa di Pasar Langgur ini? Sementara ini adalah SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Kami melakukan aksi pembagian masker bagi masyarakat lokal, khususnya para pedagang yang ada di Pasar Langgur. Iya, berapa banyak masker? Dan seperti apa respon dari masyarakat di Pasar Langgur ini? Jumlah masker yang kami bagi tadi pagi berjumlah 300 buah. 300 buah. Dan masyarakat, khususnya para pedagang, sangat antusias, bahkan mereka merasa bahwa masker yang kami bagi adalah kurang. Jadi ada yang minta lebih, ada juga yang bagi untuk sepir, maupun teman-teman ojek yang lalu-lalang di Pasar Langgur. Jadi 300 masker ini dari mana maskernya? Dibeli oleh siswa-siswi, sekolah atau seperti apa? Ya, sumbernya dari sekolah. Dari sekolah ya? Nah, dari pentauan tadi dalam pembagian teman-teman dengan ibu guru, dengan siswa-siswi, banyak yang ditemukan, banyak yang tidak menggunakan masker. Atau memang sebagian ada, sebagian tidak? Ya, sebagian besar menggunakan masker, tapi ada beberapa yang memang tidak menggunakan masker. Dan seperti anggaran pemerintah, khususnya di Buda Kesehatan, masker yang diwajibkan adalah masker yang memenuhi standar. Banyak juga yang kami temui, mereka menggunakan masker yang biasanya disebut dengan masker skuba, dan itu tidak bagus. Apa yang menjadi harapan pesan kepada ibu guru, kepada para masyarakat yang ada di, khususnya di Pasar, dalam mentaati protokol kesehatan? Ya, harapan pesan kami adalah masyarakat bisa memenuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, mengingat kondisi Kabupaten Menurut Negara yang mau dibilang sudah agak meningkat, baik penderita sakit maupun yang meninggal. Nah, aksi ini sebatas di Pasar Langkut atau mungkin ada rencana-rencana di tempat lain lagi? Ya, rencana kami, OCC SMA Negeri 3 akan melakukan yang lebih lagi, nanti kami akan bicarakan dengan pihak sekolah.